Bab 146 Menindas Jiangya menatap Guiweye yang wajahnya muram, namun diam-diam merasa bahagia di dalam hatinya. Orang tua ini telah memaksa Jiangya membawanya ke tempat ini. Jiangya hanya memiliki peringkat satu kultivasi dan masih junior, sehingga ia harus menurunkan kepalanya ke Guiweye dan membawanya ke sini. Tapi sekarang, dia telah dipermalukan, hati Jiangya iri dengan kepribadian Fang Yuan yang tidak terkendali. Guiweye ingin memberikan tamparan ketat kepada Fang Yuan, untuk memberi kuliah pada junior yang sombong ini. Tetapi datang untuk daun vitalitas, dia harus mengendalikan dirinya sendiri, junior Fang Yuan, kamu tidak bisa mengatakan itu. Kamu masih muda, kamu tidak tahu pentingnya hubungan manusia, akan ada saatnya ketika kamu perlu mengemis ke orang lain. Bayangkan saja, di masa depan ketika kamu datang untuk meminta bantuan kepada aku dan aku memperlakukan kamu seperti ini, bagaimana perasaan kamu? Hubungan manusia omong kosong. Fang Yuan tertawa dengan jijik di dalam hatinya. Yang disebut persatuan itu hanya karena mereka secara individual lemah. Hubungan manusia, itu penting di bumi. Lagi pula, tidak ada perbedaan dalam kekuatan pribadi di antara orang-orang. Tetapi di dunia ini di mana orang berkultivasi, keadaan pada dasarnya berbeda. Hubungan manusia hanyalah produk sampingan dari kekuatan. Jika seseorang kuat, hubungan manusia mereka akan berkembang. Tetapi bagi mereka yang mengejar hubungan, mereka pasti memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada orang lain. Sedangkan untuk tidak membutuhkan hubungan, jika seseorang terlalu kuat, mereka dapat merebut apapun yang mereka inginkan, memberikannya atau mati. Mengapa mereka membutuhkan hubungan orang-orang? Ini adalah pemikiran jalan iblis, dan Fang Yuan secara alami tidak akan mengitlankannya di depan umum. Tapi karena dia terganggu seperti ini, Fang Yuan mungkin juga melakukan bisnis ini. Jadi, dia berkata, bukannya aku juga tidak bisa menjualnya. Satu daun vitalitas untuk 68 batu kurba. Berapa banyak yang kamu inginkan? Hah! Guiwaye di luar pintu terkejut dengan harga ini. Dengan cepat berkata, Junior Fang Yuan, harga ini terlalu mahal. Fang Yuan mendengus, kalau begitu jangan membelinya. Di antara sumber daya yang disediakan oleh klan, ada juga daun vitalitas, kamu dapat menukarnya dengan poin prestasi. Guiwaye tertawa getir, bagaimana mungkin aku tidak tahu itu, tetapi daun vitalitas ini semuanya dijual kepada orang-orang yang memiliki hubungan. Tetua klan ruang pengobatan Guiwayao Ji memiliki kendali penuh atas hal itu, bagaimana aku bisa mengganggu? Junior Fang Yuan, jual aku bantuan, aku pasti akan membayar kamu. Dari apa yang aku lihat, 60 batu kurba adalah harga yang adil. Aku tidak mengantisipasi pembayaran orang, kamu telah membuang-buang waktu aku. 70 batu kurba, jika kamu tidak ingin membelinya, pergi. Jawab Fang Yuan. Guiwaye dengan marah menginjak-injak. Junior Fang Yuan, bagaimana kamu bisa melakukan bisnis seperti ini? Fang Yuan mencibir, zamannya berbeda. Sekarang 72 batu kurba, setiap kalimat yang kamu katakan menyanyiakan sebagian waktu aku, dan ketika aku merasa tidak bahagia aku akan menaikkan harganya. Aku harap kamu bisa membuat keputusan yang tepat. Mendengar ini, hati Guiwaye menjadi marah. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi setiap kali dia membuka mulut, tidak ada kata yang keluar. Wajahnya yang penuh, pertanda berwarna hijau dan merah, dan Jiang Ya yang ada di sampingnya melihat ini dan bersorak secara internal. Akhirnya, dia mengertakan giginya, berkata, Oke, aku akan membelinya, aku butuh lima daun vitalitas. Anda dapat menyerahkan batu kurba kepada Jiang Ya. Ada pun daun vitalitas setelah diambil, kumpulkan batu darinya tiga hari kemudian, kata Fang Yuan. Ini sombong, memperdagangkan barang dan uang adalah keadilan paling dasar. Tapi Guiwaye masih membayar uang, menyerahkan banyak tas kepada Jiang Ya di tempat. Gerakannya sedikit gemetar, karena ini adalah tabungannya yang sedikit. Tabungan darinya berhemat selama bertahun-tahun, dan sekarang semuanya diambil oleh pedagang yang cerdik. Akhirnya, dia berjalan keluar dari bangunan bambu ini dengan perasaan marah yang tak ada habisnya. Tuan Fang Yuan, apa yang kamu lakukan adalah balas dendam yang sangat keren. Tapi aku khawatir, kamu telah benar-benar menyinggung Guiwaye. Pria tua ini, ketika dia masih muda dia selalu membalas dendam pada orang-orang, dia tidak akan melepaskan ini dengan mudah. Di luar, Jiang Ya berkata dengan hati-hati. Biarkan saja, seorang lelaki tua yang mengandalkan senioritasnya, dia pasti akan tersingkir oleh klan. Fang Yuan membuka pintu, dan Jiang Ya menyerahkan tasnya. Klan ingin menahan gelombang serigala, sehingga membutuhkan sejumlah besar sumber daya. Dengan sumber daya yang lebih sedikit, mereka tidak dapat mempertahankan struktur organisasi yang besar, sehingga mereka perlu menyingkirkan anggota. Orang-orang tua yang masih hidup ini menyanyiakan sumber daya langka yang berharga, mereka ditakdirkan untuk pergi. Kumpulan serigala melenyapkan yang tua dan sakit-sakitan, mengusir serigala yang pincang. Dalam masyarakat manusia, mereka tidak akan begitu jelas, selalu menutupi kejahatan mereka dengan perisai cahaya, sehingga mereka memanggil master gutwa ini untuk bertarung. Jadi bagaimana jika Guyoye mengerti maksudnya? Berada dalam sistem, seseorang dalam masyarakat, mereka tidak punya pilihan. Klan menggunakan alasan melindungi keluarga dan klan mereka untuk memanggil mereka untuk berkelahi dan berkorban. Bagaimana mereka bisa menolak? Di bumi ada hukuman, jika kaisar ingin rakyatnya mati, mereka tidak bisa melakukan sebaliknya. Tetapi masih banyak orang yang memperjuangkan posisi sebagai subtek kaisar. Ini adalah daya pikat dan kekejaman sistem. Setiap putaran serigala di masa lalu, para master gutwa yang keluar untuk bertarung, berapa banyak yang bisa bertahan? Jangan katakan lima daun vitalitas, bahkan jika kita memberi Guyoye 50 keping ini, dia mungkin tidak akan berhasil keluar hidup-hidup. Fang Yuan berdiri di pintu, tertawa dingin. Ketika Jiang yang mendengar nada ini, hatinya membeku. Dia bisa merasakan aura dari Fang Yuan, penuh dingin dan beku, seperti angin utara bertiup sampai dia tidak bisa mengangkat kepalanya. Fang Yuan memandang Jiang Yah, matanya gelap dan hitam. Melanjutkan, mulai sekarang, selain pengaturan waktu yang diatur, kamu tidak bisa mencari aku. Jika kamu melanggar aturan aku, besiaplah untuk menghadapi konsekuensinya. Jika kamu melanggar aturan aku, besiaplah untuk menghadapi konsekuensinya. Membiarkan kamu datang menjual daun vitalitas untukku, karena kakakmu. Tetapi rasa hormat diberikan oleh orang lain, dan dibuang sendiri. Pikirkan tindakanmu sendiri. Jiang yang mendengar cerama Fang Yuan, tidak berani berbicara. Berpikir tentang keadaan sedih Gu Yue, keringat mengalir dari dahinya. Juga, mulai sekarang, naikkan harga daun vitalitas menjadi 70 batu purba, kata Fang Yuan lagi. 70. Jiang yang terkejut ketika dia menelan ludah, matanya bersinar, seolah dia bisa melihat persediaan batu purba yang tak ada habisnya. Tapi dia juga agak takut, bertanya dengan lemah lembut, Tuan Fang Yuan, menaikkan harga seperti ini. Akankah hal itu membuat orang lain berpikir bahwa kita menumbuhkan kekayaan melalui kemawangan? Apakah kita akan dicurigai mengambil keuntungan dari keadaan klan? Jika kita melakukan ini, kita mungkin menimbulkan kemarahan publik. Kemarahan publik. Hef, apa yang bisa mereka lakukan? Lakukan apa yang aku pesan. Jangan bicara omong kosong. Jika seseorang menemukan masalah, katakan kepada mereka daun vitalitas dijual oleh aku. Fang Yuan mendengus. Ya, ya, ya. Jiang yang menganggup dengan semangat, kata-kata Fang Yuan adalah apa yang ingin dia dengar, dia akan melakukan ini juga. Dia hanya peringkat satu ikan goreng kecil, dia tidak bisa menyinggung terlalu banyak orang. Melemparkan semua masalah ini ke Fang Yuan, dia sudah mulai melakukannya. Seekor ikan goreng kecil juga memiliki metode bertahan hidup sendiri, dan terhadap niat Jiang ya, Fang Yuan berhati-hati. Tetapi perbedaan kultivasi dan perbedaan zaman, menghasilkan Fang Yuan menjalani gaya hidup yang berbeda. Setelah menggunakan gup peninggalan jejak baja merah, dia akan menjadi peringkat dua tahap puncak, dekat dengan peringkat tiga. Itu berarti dia akhirnya tumbuh melewati langkah awal, dan memiliki kekuatan ini berarti kehidupan dan masa depannya akan berbeda. Di masa lalu ia harus berbaring, tetapi sekarang ia harus menindas. Hanya ketika dia menindas, dia bisa mendapatkan manfaat terbesar. Adapun Jiang ya ini, ia masih memiliki beberapa nilai untuk digunakan. Bahkan dengan tindakan picitnya, selama itu tidak melanggar manfaat Fang Yuan, dia bisa mentolerirnya. Bahkan mengungkapkan beberapa kartu truf yang tidak penting bukanlah masalah besar. Selama masa damai, para petinggi itu tidak ada hubungannya, sehingga mereka mungkin menemukan masalah. Tapi sekarang ada gelombang serigala, siapa yang punya energi untuk peduli dengan detail sekecil itu? Setelah gelombang serigala, tidak dijamin bahwa desa Guyue masih ada. Setengah bulan kemudian, serigala petir menyerang seperti gelombang pasang surut, menyebabkan mastergu mundur dengan tergesa-gesa. Siong Yuan Zen, kamu harus bertahan di sana. Desa Guyue tidak terlalu jauh. Siong Jiao Men menatap klan di tanah, matanya memerah saat dia berteriak. Pemimpin kakak besar, aku tidak tahan lagi. Aku punya sesuatu di hatiku yang ingin ku katakan padamu. Siong Yuan Zen berada di napasnya yang sekarat, luka-lukanya parah dan wajahnya penuh dengan kematian. Oke, bicara. Siong Jiao Men terisak. Dia tahu dalam hatinya bahwa meskipun Siong Yuan Zen ini biasanya tenang, tetapi dia diam-diam jatuh cinta padanya. Pada saat ini, dia tahu apa yang ingin dia katakan. Tetapi ketika Siong Yuan Zen membuka mulutnya, dia tidak berhasil mengaku dan berkata, Aku mencintaimu. Dia telah meninggal. Meninggal karena kehilangan darah, cedera yang terlalu parah untuk disembuhkan. Tubuhnya penuh luka, semua karena gigitan serigala petir. Pukulan paling fatal adalah di dadanya. Dari bawah kanan sampai ke pusarnya ini disebabkan oleh serigala petir yang berani. Kat, situasinya buruk. Kelompok serigala petir berani lain datang. Teriak mas tergu pengintai. Suaranya penuh dengan kepanikan. Tangisan Siong Jiao Men berakhir, menempatkan tubuh Siong Yuan Zen di bawah. Dia adalah pemimpin kelompok. Anggota kelompoknya membutuhkannya. Orang mati telah berlalu, dan mereka yang hidup harus terus menghadapi kekejaman dunia ini. Serigala-serigala sialan ini, apakah ada akhir bagi mereka? Siong Jian Men mengutuk sepenuhnya. Sosok tubuhnya panas dan dia memiliki wajah yang cantik. Jadi ketika dia mengucapkan kata-kata umpatan ini, ada rasa unik tentangnya. Mendengar kata-katanya, yang lain tenang dalam. Saat Siong Jian Men mengutuk, dia mengamati. Hasil penyelidikan membuatnya agak tertekan. Dia bisa membunuh sekelompok serigala petir yang berani. Berjuang keluar dari dua kelompok, tetapi melawan empat kelompok serigala petir yang berani. Keputusan paling bijaksana adalah mundur ke lembah di belakangnya dan menggunakan gutanda bahaya. Berharap mendapat bala bantuan. Mundur ke lembah, teriak Siong Jiao Men saat dia mengaktifkan kedua beruang raksasa itu untuk melindungi mereka. Kedua beruang raksasa ini dibesarkan dengan baik olehnya. Satu coklat dan satu hitam, dengan bulu halus dan mengkilap. Tetapi mereka berdua penuh luka di seluruh tubuh mereka. Ketika Siong Jiao Men dan yang lainnya berhasil mundur ke lembah, kedua beruang ini hanya tersisa satu. Yang hitam telah ditelan oleh serigala petir setelah membunuh puluhan serigala petir setelah kehabisan energi. Cacing Gu melesat keluar dari mayat beruang, kembali ke tangan Siong Jiao Men dalam sekejap. Ini adalah Gu perbudakan beruang. Dapat ditanam pada beruang untuk memungkinkan Master Gu memanipulasi beruang raksasa. Tentu saja, itu hanya bisa menjadi beruang biasa, karena Gu perbudakan beruang adalah Gu peringkat dua dan tidak bisa memperbudak raja beruang. Jika itu bisa memperbudak raja beruang, mereka akan kuat. Karena raja beruang, bahkan jika itu adalah yang terlemah, memiliki setidaknya seratus bawahan beruang. Jika Master Gu dapat memperbudak raja beruang, itu berarti mereka memiliki kelompok binatang buas untuk dimanipulasi juga. Sekarang kita tunggu bala bantuan, semoga mereka bisa segera tiba di sini. Si Ong Jiao Men terengah-engah saat dia menghela nafas. Mereka telah mundur ke lembah, sehingga daerah yang harus mereka bela sangat menurun, menyebabkan tekanan dari paket serigala juga berkurang. Tapi itu juga berarti mereka tidak punya jalan keluar, dan darah dan pertempuran terus-menerus akan menarik lebih banyak paket serigala. Krisis tidak terselesaikan. Eh, pada titik ini, dari tebing di atas kepala mereka, sebuah suara terdengar. Semua orang mengangkat kepala untuk melihat, dan melihat bahwa ada seorang pria muda. Itu dia, Gu Yue Fang Yuan. Tujuh Master Gu Klan Xiong pertama kali merasa diperkuat, tetapi kemudian menunjukkan ekspresi yang rumit.